selamat menikmati selamat menikmati kita biarkan sampai ketamnya oke mari kita lihat ketamnya nampaknya ketam kita sudah masak sekarang kita buat bahan paste dia masukkan bawang besar bawang bira besar dan cili kering kita blender sampai halong masukkan minyak masak secukupnya masukkan bahan yang telah kita blender tadi masukkan sos cili masukkan paste cili sekarang kita tumis sampai pastenya betul-betul masak masukkan garam dan sedikit serbuk cukup rasa sekarang masukkan sedikit gula kacau pakaiannya tumisan kita sudah masak jadi bolehlah kita masukkan seafoodnya mulai-mulai kita masukkan ketam yang telah kita steam sekarang masukkan kerang kerang ini pun saya sudah rebus terlebih dahulu dan biarkan seketika oke setelah menggelega kita boleh tambah bahan-bahan lain disini saya ada penambahan saya masukkan sotong yang telah saya rebus dan juga saya masukkan jagung oke yung pagdayanya masakan kita sampai selesai akhir sekali kita masukkan dan masuk oke inilah hasil masakan kita selamat mencuba selamat mencuba kawan-kawan jangan lupa untuk di like komen subscribe dan juga di share jumpa lagi kita di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati